Hai software, balik lagi sama aku Ika Liva di show aku Madam Ika Liva bersama Wave Surar Production. Jadi di episode kali ini kita akan ngebahas apa? Ngebahas tentang Sudiak-sudiak yang sebenarnya ini tuh nggak cocok jadi pasangan. Tapi bukan mbak Arti kalau misal udah ditaktirin mungkin bisa dikatakanlah mungkin bisa menjadi pasangan yang cocok. Tapi kalau menurut dari Sudiak sebenarnya itu nggak cocok mungkin karena bakal karena isi otaknya berbeda gitu ya. Jadi ada apa aja gitu yang pertama ini ada Aries dan Capricorn. Ada satu hal mendasar yang bisa membuat Aries dan Capricorn ini nggak cocok jadi istilahnya berhubungan asmara gitu loh. Pandangan mereka terhadap kebebasan gitu. Aries tuh dikenal sebagai Sudiak yang mencintai kebebasan sementara Capricorn tuh Sudiak yang suka menetapkan aturan gitu. Mereka tuh juga memiliki cara yang sangat berbeda dalam menjawab kritik dan mengekspresikan perasaan sehingga besar kemungkinan kedua Sudiak ini tuh nggak cocok bila menjadi apa ya istilahnya boyfriend girlfriend atau wife and husband gitu kan. Next ada Taurus dan juga Aquarius. Sama kayak Aries dan Capricorn, Taurus dan Aquarius itu juga memiliki kepribadian yang sangat beda gitu. Keduanya Sudiak ini tuh sebenarnya bisa jadi pasangan yang hebat tapi hanya kalau mereka bisa ngatasin perbedaan. Sebab Taurus tuh dikenal Sudiak yang cenderung bersikap praktis. Sementara Aquarius tuh sikapnya tuh kebalikan. Taurus tuh juga cenderung nggak menyukai perubahan. Sementara Aquarius tuh nggak menyukai hal-hal yang monoton. Jika nggak bisa ngatasi perbedaan kayak gini tuh Taurus dan Aquarius sebaiknya nggak berusaha memumpuk cinta diantara mereka gitu. Next ada Gemini dan Scorpio. Gemini dan Scorpio ini nggak cocok untuk jalanin hubungan karena perbedaan pandangan mengenai asmara gitu. Gemini tuh mungkin melakukan flirting gitu loh. Emang Gemini tuh terkenal Sudiak yang suka flirting gitu dan nggak memikirkan hubungan terlalu jauh. Tapi Scorpio adalah Sudiak yang menginginkan eksklusifitas dari pasangan dan suka memikirkan segala sesuatu secara mendalam gitu. Sekalipun belum ada yang dimulai diantara mereka gitu, ditambah dengan sifat mereka yang suka, yang istilahnya tuh susah untuk berkomitmen gitu. Ini menyebabkan Gemini dan Scorpio bukanlah pasangan yang ideal dalam hubungan asmara. Next ada Cancer dan Sagittarius. Cancer dan Sagittarius itu tuh juga kurang cocok dalam menjadi hubungan asmara. Karena mereka nih memiliki pendekatan yang berbeda dalam asmara. Cancer nih tuh Sudiak yang mementingkan keluarga, sementara Sagittarius Sudiak yang menyukai petualang dan mencoba hal-hal baru. Ini bisa jadi penyebab pertengkaran karena mereka memiliki perbedaan ekspektasi dalam hubungan tersebut. Next ada Leo dan Pisces. Sebenarnya Leo dan Pisces bisa jadi pasangan yang sangat cocok apabila satu sama lain tuh saling menerima dan bisa lah ya menerima perbedaan mereka. Terutama karena Leo tuh mungkin akan tertarik dengan Pisces yang dreamy dan romantis. Tapi masalahnya bisa muncul saat mood Pisces yang sedang buruk dan melankolis. Meski ia sedang nggak bertengkar dengan pasangannya. Seorang Leo yang selalu membutuhkan perhatian bisa menganggap bahwa ini tuh terjadi kesalahan dan merasa kesepian karena itu. Yang terakhir ada Virgo dan juga Libra. Virgo dan Libra bisa jadi pasangan yang sangat baik kalau mereka tuh bisa mengatasi perbedaan diantara mereka. Sebab walau memiliki pepersamaan selera dalam hal hobi, mereka tuh bisa memiliki cara yang sangat berbeda dalam menjalan hidup. Kenapa? Virgo ini tuh dikenal sebagai zodiac yang suka segala sesuatunya berjalan teratur dan terjadwal sementara Libra nggak kayak gitu. Ini tuh bisa mematih pertengkaran diantara mereka loh, bahkan memicu pertengkaran bila terjadi terlalu sering. Yes, jadi itu di episode kali ini tentang zodiac-sodiac yang sebenarnya tuh nggak cocok tapi kalau kalian bisa menerima perbedaan dan istilahnya ya bisa mentoleransi tuh mungkin sih bisa gitu. Yes, itu dulu gengs di episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, share, dan subscribe channel aku dan jangan lupa untuk tonton show-show Ikalifa lainnya bersama Websour Productions. See you gengs di the next episode. Bye bye! Sub indo by broth3rmax